Pertandingan pacuan kuda PON yang digelar di Pangandaran Jawa Barat diwarnai kecelakaan setelah kuda bersengkolan di tikungan. Dua joki yang mengalami luka harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Insiden terjadi dalam pertandingan yang cukup ketat di kelas sprint 1200 meter. Pertandingan pacuan kuda pada babak penyisihan PON 2016 yang digelar di lapangan pacuan kuda Legok, Jawa, Kabupaten Pangandaran berjalan dengan ketat. Terutama di kelas sprint 1200 meter yang diikuti sekitar 16 kuda dalam dua kali hit atau race balapan. Beberapa kuda saling bersengkolan di tikungan dan ini mengakibatkan dua joki dari kontingen Jawa Timur dan juga Jawa Tengah harus dibawa ke puskesmas terdekat. Mereka terjatuh setelah keduanya saling bersengkolan saat memacu kuda. Trek pacuan sempat terganggu hujan deras yang mengakibatkan trek cukup licin dan juga berlumpur. Namun pertandingan babak penyisihan bisa dirampungkan dalam satu hari.